Apa yang membuatmu spesial? Apakah itu tentang mempunyai keluarga yang baik, cari yang baik, beli penonton, atau berkahwinan? Meski banyak yang bilang cantik itu relatif, tapi banyak juga loh yang menganggap cantik itu kulit putih, pakai make-up, tinggi, fashionable, apalagi glowing, katanya kayak orang-orang korea gitu. Sering banget denger kayak gini, kuliah tinggi-tinggi, tapi gak kerja, kalau cuma nurus anak, semua orang juga bisa. Lihat tetangga, manajer, juga bisa ngurus anak. Tahu sekali lagi. Ya Allah, jadi kukul gini-gini aja ya. Bulan Maret, bulan Maret, identik sekali dengan perbincangan seputar perempuan. Of course, karena bulan Maret, sering dimanfaatkan oleh KOMPB International untuk menganggapkan isu jenis antara Women's Day atau Women's March. Meski tak ada Long March sebuah pandemi, namun, KOMPB International tetap melaksanakan Zoom meeting, bahkan diikuti oleh berbagai belahan minyak. Bahkan, Tagar terus kecewaan sebuah menjadi trending topic. Gerakan ini muncul akibat negara yang hari ini tidak bisa menjaga meruah perempuan, dia juga tidak mampu menjelaskan hak dan kewajiban perempuan, sehingga memonstrisasi ajaran Islam merupakan cara untuk menutupi kerusakannya. Kini, kepemimpinan perempuan harapan sembuh dengan slogan perempuan berada di kursi pemerintahan untuk masa depan yang lebih baik hanyalah pradikan. Pada realitasnya, yang menderita dan terpuruk tentulah masih perempuan. Bukan tak boleh wanita berkiprah di publik. Namun, jika eksistensi yang jadi tujuan, merasa bangga saat dirinya berdaya hingga lupa kewajibannya, maka ini yang perlu diperhatikan, agar tak lupa sisi bahayanya. Ini bukan perayaan pertama. Bertahun-tahun ini diperingati dan bahkan berakhir tema. Tak dapat memberikan perubahan yang berarti. Perempuan tetap menjadi korban eksploitasi. Dari tidak nyaman saat kualitas membahaskan dilema dengan kesekian. Ada istilah in millennial's opinion dengan statement bahwa Islam adalah agama yang paling merampas hak perempuan dibandingkan agama lainnya. Tentu ini merupakan opini yang sesat untuk mengubur sejarah gelap feminisme. Dear sister, Allah tuh sayang kok sama kita. Buktinya aja ada satu surah yang menjelaskan tentang wanita. Jadi, wanita bagaimana istimewa? Tentu saja dia yang taat kepada Tuhan dan Rasulnya. kecantikan perempuan kecantikan perempuan dalam Islam sangat berunding. Latar belakang dan bentuk fisik tak jadi masalah. Perempuan hebat sekelas Mariam, Al-Astrolabi, Fatimah, dan Umu Kalsum gak pernah ngebahas fisik. Islam itu paket komplit yang menjadi satu-satunya kebutuhan mendesak buat kemuliaan dan kesejahteraan wanita di era sekarang. Untuk kamu yang potensial, yuk jaga diri, yuk edi, Back to Muslim Identity. Seribu konferensi diadakan, Long March mungkin akan kembali dilangsungkan. Menuntut hak, menuntut hidup yang layak. Namun, ini hanya sekedar seremonial saja. Wanita Timur utara, selatan, bahkan barat sekalipun tak mendapatkan apa-apa. Kecuali hanya mendapatkan pengakuan bagi mereka yang memiliki harta dan kekuasaan. Because Islam is special, Islam is beautiful. Tak kira berharta ataupun jelata, semua mulia asalkan dia bertanggungan. selamat menikmati.